Lur, ini ada berita kemacetan parah kembali terjadi di ruas jalan nasional Muarobulian Tembesi hingga arah Sarolangun tuh lur. Jadi kemacetan yang dipicu perbaikan jalan lintas ini di kelurahan Seridadi sehingga berlaku buka tutup jalan. Angkutan batu bara yang masih semraun pun memperparah kemacetan. Kemana beritanya? Ini dia. Kemacetan terpantau dalam satu pekan terakhir, bahkan nyaris lumpuh di saat angkutan armada batu bara beroperasi di jalan lintas nasional. Jalur lintas Simpang Pali-Mamuara Tembesi hingga pagi Jumat nyaris lumpuh di saat jam sibuk beraktifitas. Suparman selaku pengguna jalan mengaku kondisi angkutan batu bara yang semrautan dan tidak beraturan banyak merugikan orang lain. Ia berharap adanya tindakan tegas para penegak hukum untuk mengatasi persoalan ini. Dengan semraut dan luar waktu yang terkejar tempuh yang selalu terungkat, jadi lama. Abang ketahui ini kira-kira penyebabnya apa nih bang? Batu bara. Batu bara. Di pagi ini masih banyak yang melintas bang liat? Masih. Yang penting yang sama-sama tadi bang, kami dari jambi jam tinggu. Jambi? Ya, pemerintah harus menggunakan jalan alternatif untuk batu bara ini. Jadi jangan, jangan, saya seperti saya ini hari ini. Atau kakak, angka saya meninggal tadi malam. Saya balik. Jadi, aksesnya saya bisa nanti bisok ditubur mungkin. Ratusan kendaraan terjebak macet di jalanan hingga berkilometer. Sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Tidak sedikit pelajar yang terjebak macet saat akan berangkat ke sekolah hingga tidak sekolah. Nurdin, warga tembesi yang ikut mengatur lalu lintas bersama teman lainnya menjelaskan, tidak sedikit siswa terjebak macet dan tidak jadi berangkat ke sekolah. Tidak beraturannya armada angkutan batu bara yang masih melintas di pagi hari, menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat pengguna jalan. Balimu tembesi? Lebih barah. Lebih barah apa penyebabnya? Sekolah tidak bisa sekolah, terlambat tidak. Apalagi yang sekolah, orang kantor pun tidak bisa masuk kantor. Ini salah satu penyebabnya apa ini bang? Batu bara. Batu bara kenapa bang? Sudah lewat jam ya. Aturannya jamnya lewat 6, sekarang lewat jam 8. Masih melintas? Iya. Belumnya sudah sering gitu bang ya? Sudah, sudah satu minggu ini sudah memecetan. Mereka melanggar terus ya? Melanggar terus. Ini kalau orang melihat petugas di sini ada ya bang? Tidak ada. Tidak ada? Itu ada apa TNI itu? Itu juga ada pembantu masyarakat tadi ya. Masyarakat TNI aja ya? Iya. Pendegang hukum ya tidak diam, panggung tangan kayak sekarang. Tidak ada diriakan ya? Iya. Di saat jam sibuk seperti ini, di Simpang Palimah Tembesi yang nyaris lumpuh, Nurdin menjelaskan hanya ada warga dan seorang TNI yang membantu untuk menguraikan kemacetan. Selamat Ria, DJK TV melaporkan. Selamat menikmati.